Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sesuai sekalian Ingatlah pertemuan ke-6 kita dalam mata kuliah Mesin-mesin prida Dalam pokok bahasan Desain dimensi utama pompa sentripugan Dalam perencanaan ini Misalnya kita akan mendesain sebuah Pompa sentripugan Dengan Layout seperti ini Dimana sangat dipertimbangkan Untuk Menghitung terlebih dahulu Mayor dan mineralosis yang terjadi Pada sistem pemipaannya Karena mayor dan mineralosis ini Sangat berpengaruh Terhadap head total Yang kita Perlukan dalam mendesain Sebuah pompa sentripugan Dimana Pada perencangan Pada perencangan Pompa Sangat perlu penetapan spesifikasi Yang biasanya Didahuli dengan Penetapan debit alirannya Atau kapasitasnya Serta head pompa itu sendiri Setelah kita menentukan head Head dan kapasitas Barulah kita menentukan Berapa daya yang dibutuhkan Untuk head dan kapasitas yang kita inginkan Kemudian jenis penggerak dan putaran kerja Yang mengoperasikan pompa Pada yang direncanakan Sehingga diperlulah performa Atau kerja pompa yang efektif Misalkan Pada perencanaan Kita akan mendesain Sebuah pompa Dengan debitnya Atau kapasitasnya Sebesar 100 M3 per jam Atau 0,02773 M3 per detik Disini Untuk menentukan Berapa besarnya Diameter pipa Saksen Atau isap Maupun pipa tekan disar Didasarkan kepada besarnya standar Kecepatan aliran pelidah dalam pipa yang diizinkan Kecepatan aliran dalam pipa Dalam hal ini Kecepatan direncanakan 2 meter Per sekon Untuk Pipa tekan Dan 1,5 meter per sekon Diameter pipa isap Dan pipa tekan Dapat Disitung Dengan persamaan kontinitas Bahwa Kapasitas itu Debit aliran itu Sama dengan Luas penampang aliran A Dikali dengan Kecepatan Kita ketahui tadi bahwa Kapasitas atau debitnya adalah 100 M3 per jam Dan Atau 0,0277 M3 per detik Luas penampang P kecepatan Tadi Pada pipa isap 1,5 meter per sekon Mata diameter Pipa isap Dapat dihitung Dapat dihitung Bahwa Tadi kita tahu bahwa Debit aliran itu Kapasitas aliran adalah A dikali V Karena A nya berbentuk Lingkaran Sehingga A kita ganti dengan V per 4 D kuadrat Dikali dengan V Sehingga D kuadrat Kita Keluarkan D nya D kuadrat Sama dengan 4 Ki Per V Kali V Sehingga D adalah Akar dari 4 Kali Ki Per V Kali Kecepatan Sehingga D sama dengan Akar 4 Dikali 5,0277 Dibagi dengan 3,14 Dikali dengan 1,5 Maka Setelah dihitung Diameter pipa tekannya Diperoleh adalah 6 inci Atau sama dengan 0,15355 meter Jadi kita sudah Dapatlah Bahwa Diameter Pipa Isapnya Adalah 6 inci Baik Kita lanjut Nah Maka Kita juga Bisa menghitung Diameter Pipa tekan Desar Dengan Persamaan yang sama Ki sama dengan Ki per 4 D kuadrat D kali V Sehingga D D D kuadrat Sama dengan 4 Ki Per Ki Kali 4 Karena tadi Kecepatannya 2 meter Per sekun Sehingga Dipoleh adalah Pipanya adalah 5,2 Inci Atau kita Berikan adalah 5 Inci Jadi Kita sudah dapat Menghitung bahwa Pip Diameter Nominal pipa Isap Dan diameter Nominal pipa Tekan adalah 6 inci Dan 5 Inci Baik Kita lanjut Nah Dengan Menggunakan Persamaan kontinuitas Sehingga Kita bisa Menghitung Berapa Kecepatan Daripada Alirannya Berapa Kecepatannya Sehingga Kecepatannya Adalah 4 D kali V Di Kuadrat Sehingga Kita hitung V Sambal 4 Dikali 0,0277 Dibagi Dengan 3,14 Kali 1,5 Jangan Terdalam Dari pipa Isap Sehingga Pada pipa Isap Kita mendapat Kecepatannya Adalah 1,5 Meter Per sekun Dan Pada pipa Tekan Kita dapat Kecepatannya Adalah 2 Meter Terus kita lanjut Nah Kemudian Dalam Menghitung Mayor Dan Minor Ini Pertama Dalam Menghitung Mayor Itu akan Dipengaruhi oleh Gesek Kofisian Gesek Dari pipa Itu sendiri Sehingga Kita bisa Menghitung dulu Untuk Mendapatkan F tadi Kita menghitung Bilangan Rinal Dulu Rinal Number Bahwa Rinal Number Adalah Vs Kali Di Dibagi Dengan Fiskositas Dinamik Fiskositas Dinamik V-nya Adalah 1,736 Meter Per detik Di-nya 0,15 Meter Fiskositas Dinamik 0,801 Kali 10 Pangkat Tidak Pertama Tidak Setelah Kita Hitung Bahwa Disini Dia adalah Bilangan Rinal Nya Adalah 2,86516 Dikali 10 Pangkat Dengan Perbandingan E Dan E Per D I Adalah Kekas Kekas Repi 0,15 Dibagi Dengan 0,15 405 Sehingga E Per B D-nya Dapat 0,00000 973 Dengan Mempergunakan Diagram Moody Sehingga Kita Memperlah Harga F 0,020 Sehingga Kita Bisa Menghitung Berapa Mayor Loses Yang Terjadi Di Tipa Section Adalah F L S Per D S Dikali Dengan VS Kuadrat Dibagi Dengan 2 Kita Dapat Bahwa Rugi Mayor Pada Tipa Section Adalah 0,015 368 Ini Tadi Diagram Moody Caranya Ini E Per D-nya Kita Cari E Per D Kita Tarik E Per D Kemudian Kita Tarik 0 Sehingga Perpotongan Antara E Per D Dengan Rinal Number Kita Tarik Garis Ke Kiri Dapatlah Harga F Cooperation BC Dari Pipa Ini Sudah Kita Bahas Kita Pelajari Mungkin Masih Sudah Mempelajarin Nanti Kemarin Sebelumnya Di Mechanical Pita Baik Kita Lanjut Nah Untuk Menghitung Pada Pipa Isap Berapa Heterlosis Sepanjang Pipa Isap Ini Sama Dengan Cara Yang Sama Kita Mendapatkan Rinal Number Nya Adalah 3,4 Terus F D Sama Kemudian Bahwa Kerugian Hed Sepanjang Pipa Kita Hitung Kita Jumlahkan Adalah HF Nya Adalah Penjumlahan Dari HF Ditambah HF Pada Pipa Seksen Ditambah Dengan HF Pada Sisa Sisi Discar Sehingga Kerugian Mayer Yang Terjadi Pada Sistem Pemipa Pempa Yang Akan Kita Desain Adalah 0,8624 Meter Baik Kita Lanjut Nah Setelah Kita Menghitung Mayer Losis Kita Menghitung Miner Losis Yaitu Kerugian Aliran Yang Disebabkan Oleh Elemen Pemipaan Di rumuskan HK Sama Sigma N K Pemipaan Per 2G Sigma N Perjumlahan Semua Elemen Pemipaan Yang Ada Pada Sistem Itu Dikali Dengan Kofisien Hambatan Harga Hambatan Dari Elemen Pemipaan Itu Sendiri Sehingga Kita Tabalkan Misalnya Jenis Peralatannya Ada Swing Check Palep Ada Gate Palep Ada Elbow 90 Ujung Keluar Pipa Ada Sambungan Ternyata Ini jumlahnya Masing-masing Ada Untuk Ini ada Satu Untuk Swing Ada Dua Untuk Gate Palep Elbow Ada Enem Kemudian Ujung keluar Pipa Ada Satu Satu Buah Sambungan Ada Empat Sehingga Ini harga K Masing-masing Jadi Jumlah Elemen Pemipaannya Dikali Dengan Harga K Ini Nilai K Maksimal Sehingga Untuk Contohnya Adalah Ini adalah Untuk Flank Misalnya Ada 4 K Jadi Total Kepesien Kerugiannya Adalah 8,567 Maka Harga Kerugian Head Peralatan Adalah 8,567 Maka Terus Kemudian Head Tekan Head Tekan Itu Merupakan Energi Yang dibutuhkan Untuk Mengatasi Perbedaan Tekanan Pada Sisi Isap Dan Sisi Tekan Bisa Dilumuskan Dengan Delta HP Sama Dengan 10 HP Dikur HP Dibagi Dengan Gamma Dimana P1 Adalah 1 ATM Atau Sama Dengan 1 Kilogram Force Per Sentimeter Kuadrat P2 Adalah 3 Bar Sama Dengan 3,6 Sama Dengan 10 Kali 3,06 Kurang 1 Dibagi 0,9957 Karena Gamma Sehingga Didapatlah Delta HP Hetekan Yang Sebesar 20,68 20,68 20,68 Terus Kita lanjut Kemudian Head total Pompa Adalah HS Ditambah Dengan HLF Ditambah HLK Ditambah Dengan Delta 1 Jadi 20 Tambah 0,08 Tambah 8,562 Tambah 20,568 Sehingga Head total Pompa Itu Adalah 40,1044 Kemudian Agar Pompa Dapat Bekerja Atau Melayani Pompa Dalam Waktu Yang Lama Dimana Disitu Akan Terjadi Gesekan Di Dalam Pipa Dan Perlekapannya Maka Head pompa Di Atas Ditambahkan 10 Sampai 25 Persen Sehingga Head total Pompa Nya Adalah 10 Sampai 25 Persen HP Ditambah HP Adalah 4 Kali Kita Anggap Kita Anggap Ini Kali Ini Yang Kita Anggap Ini Saja Kita Anggap 10 Jadi 40 044 Tambah Dengan 4 0100 D Bagi Dengan 10 0,26 Kita Hitung Sehingga Mendapatnya Head Pompa Kita Setapkan 44 M Itu Head total Pompa Jadi Tadi Kita Menetapkan Debit Kapasita Dan Menetapkan Adalah Menghitung Berapa Head total Dari pompa Itu Diri Baik Kita Lanjut Setelah Kita Menghitung Head total Barulah Kita Bisa Menghitung Daya Pompa Bahwa Daya Pompa Adalah Rho Dikali G Kali Head Total Dikali Debit Rapat Masa Akhirnya Yang akan Dipompakan Adalah 99 5,7 Dikali Percepatan Gravitasi Bumi 9,8 Meta Per Kuadrat Dikali Head Total 44 Dikali Dengan Debit 0,0277 Sehingga Disini Adalah 11,9 KW Atau 12 KW Jadi Kita Membutuhkan Daya Sebesar 12 KW Untuk Head Pompa 44 Meta Dengan Debit 0,0277 Meta Kubik Percepatan Inilah Pompa Yang akan Kepedesin Dengan Daya 12 KW Baik Kita Lanjut Terusnya Nah Kemudian Putaran Pompa Atau N Besarnya Putaran Motor Listrik Dapat Ditentukan Dengan Mengataui Frekuensi Dan Jumlah Kutub Daripada Motor Itu Sendiri Pada Umumnya Listrik Indonesia Ini Mempunyai Frekuensi 50 Hz 50 Hz Seperti Dilihat Tabel Ini Kalau Jumlah Kutub 2 Putarannya Adalah 3000 Kutubnya 4 Adalah 1500 6 Kutub 1000 8 Kutub 7 50 10 Kutub 600 12 Kutub 500 Jadi Putaran Daripada Motornya Itu Sendiri Tergantung Daripada Jumlah Kutub Daripada Motornya Sendiri Kalau Kita Mau Pakai Putaran 3000 Ya Jumlah Kutub 2 Dan Seterusnya Kalau Kita Mau Putaran 500 Kutub Adalah Jumlah Kutub 12 Baik Kita Lanjut Nah Putaran Motornya Sehingga Bisa Dihitung Dengan 120 Dikali F Dibagi 4 F Adalah Frekuensi P Adalah Jumlah Kutub Sehingga Putarannya Adalah 120 Dikali Frekuensi 50 Dengan Kutub 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 Motor Listrik Sehingga Putarannya Kita Ambil 3000 RPM Nah Slip Yang Diizinkan Itu Adalah 1-2% Maka Putaran Pompa Adalah 0,98 Sampai 0,99 Dikali Dengan Putaran Motor Sehingga 2940 Sampai 2970 RPM Itu akan Sebanding Dengan 2950 RPM 950 RPM Terus Kita Lanjut Nah Kemudian Kita Menghitung Menentukan Putaran Spesifik Atau Spesifik Speed Atau NS Dan Tipe Impaler Jadi Tipe Impaler Yang Kita Gunakan Itu Adalah Berdasarkan NS NS Juga Digunakan Untuk Menentukan Jenis Impaler Yang Digunakan Bahwa NS Itu Bisa Kita Hitung Atau Putaran Spesifik Itu Bisa Kita Hitung N Kali Akar Ki Dibagi Dengan H Pakat 3 4 Untuk Menghitung Efisiensi Efisiennya Digunakan Grafik Hubungan Efisiensi NS Karena Ki Sama Dengan 0,277 Atau Sama Dengan 1,6 Meta Per Menit Atau Sama Dengan 440,3 GPM Jadi Debate Ini Dalam 7 PM Kemudian Ini Putaran Dikali Per Menit Dibagi Dengan Head Pangkat 34 Di sini Head Dalam Bentuk Fit Terumbak Fit Sehingga Didapatlah Putarannya NS 1257 Nah Dari Tabel Jensi Impaler Maka Impaler Yang digunakan Adalah Tipe Radial Berikutnya 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 Kita cari Daya Pompa Daya Pompa Adalah T PP Dibagi NP Jadi Daya Pompa Dibagi Dengan Efisiensinya Adalah 11,935 Dibagi Dengan 73% Sama Dengan 16,349 Terus Kita lanjut Inilah Jenis Impaler Dan Efisiensi Bokusnya Inilah Bentuk Subuh Dan Berdasarkan NS Ini adalah Jenis Sembu Perpotara Radial Perancis Dan Aliran Campuran Jadi Ini Harga Daripada NS Ini adalah Garis Daripada K Baik Kita lanjut Kemudian Kita menentukan Diameter Force Pompa Itu Berdasarkan Torsi Atau Momen Torsi Momen Torsi Adalah V Dibagi Dengan W Omega Atau Kecepatan Sudut Kecepatan Sudut Itu Sama Dengan 2P N460 Berarti 2P Kali 2950 Dibagi 60 Jadi Kecepatan Sudutnya Adalah 308 Koma 76 Macar Per detik Sehingga B-nya Adalah B-nya Adalah Didapat Adalah Besar 16 1349 16,349 Atau 16,349 Sehingga Torsinya Adalah C Dibagi Dengan 16 349 Dibagi 308 76 52,90 Newton Atau 52,9 50 Newton Jadi Kita sudah Memperoleh Torsi Daripada Pompa Senti Bugak Terus Kemudian Diameter Poros Pompa Diameter Poros Pompa Itu Dihitung Dengan Akar Pangkat 3 Torsi Dibagi Dengan 0,2 Segangan Izin Dimana Kita Ambil Di sini Tegangan Izin 20 Newton Per Millimeter Per Untuk Pompa Singkat Kita Masukkan Dengan Persamaan Akar Pangkat 3 T 52,50 Dibagi 0,2 Sehingga Didapat Diameter Poros Pompa 23,65 Atau 24 Kemudian Diameter Hub Impaler DH Adalah 1,2 Sampai Dengan 1,4 DH 1,2 Sampai 24 24 Hingga 28,68 Sampai Dengan 33,86 Ini Kita Buat Saja 30 Millimeter Terus Kecepatan PC Masuk Impaler Kecepatan Masuk Isap Pi Di bagi Ai Ki Atau Sama Dengan Ki Per 4 Karena Dia Berbeda 2 Detik Sehingga Di mana Ki 0,0275 Per detik Di Sama Dengan 0,15 4 05 Sehingga Bisa Kita Hitung V Sama Dengan 0,0277 Dibagi V Kali 0,15 4 05 Kuadrat Per 4 Sehingga Dapat Kecepatan Pada Sisi Isap Adalah 1,493 M Per Terus Untuk Menentukan Venol Kita Bisa Tengok Sambal Di mana Ini Ki 0,027 Per detik Putaran 2,950 RPM Maka Kecepatan Dapat 3,01 Dari sini Debit 0,02 Kemudian Putarannya Adalah 2,900 Dekati 3,000 Seperti Di sini Kita Tarik Garis Ke atas Di sini Kita Dapat 3,1 Kita Dapat Kecepatan Venol 3,1 Terus Setelah Kita Dapat Kecepatan Venol Kita Lanjut Langsung Mencari Diameter Mata In Feller 4 Dikali 1,05 Dikali Debit Dibagi V Kali Venol Ditambah Dengan Diameter Dikwadratkan Tadi Kita Dari Di atas Dibutnya 0,0277 DH 30 0,03 Venol Adalah Kecepatan Masih izin 3,1 Kebocoran Padahal 2% Sehingga Dapat Diameter Mata Impaler Adalah 100 13,49 M Atau 0,11349 M Nah Kemudian Diameter Sisi Masuk D1 Adalah D0 Kuadrat Ditambah DH Kuadrat Per 2 Pangkat Setengah Sehingga Didapat 113,49 Kuadrat Ditambah 30 Kuadrat Dibagi 2 Sehingga Didapat Diameter Sisi Masuk Adalah 0,0830 Meter Atau 83,012 Inilah Yang D1 Tadi D2 DS DH Dan D0 Yang Dari Atas Tadi Belum Tahu Yang mana D1 Yang mana Dia Posisinya Dari Gambar Ini Jelas Angka Untuk Dia Baik Masih Suara Sekalian Cukup Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Untuk Disempumpas Tentri Tugal Kita Lanjut Pada Pertemuan Kuk Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Pertemuan